aset kan tadi kesepakatan 50% aset saya dari awal kan 50% saya ambil 50 juta saham saya ini bisa juga saya jual kepada orang lain saya mau ingin usaha sendiri lagi ada orang yang punya modal yang saya katakan kepada teman saya ini ini bagus ini perkembangan usahanya bagus, luar biasa prospeknya juga luar biasa dan dia rajin sekarang aset kami sudah 100 juta dalam bentuk barang umpamanya sekian 10 juta 70 juta bentuk barang 30 juta bentuk uang kalau ini masih boleh dijual lalu saya jual kepada beliau 50 juta boleh 55 juta pun saya jual kepada beliau boleh karena menjual sebagian besar asetnya berbentuk barang kalau asetnya berbentuk uang sebagian besarnya tidak boleh saya jual lebih kecuali sebesar aset itu kalau umpamanya tadi 50% berbentuk uang 50% berbentuk barang saya tidak boleh jual kepada dia 55 juta harus 50 juta karena sekarang tukar-menukar uang dengan uang lagi jelas ini Alhamdulillah ini sudah pertanyaan begini sudah kejauh dulu ya lagi pertanyaan begini ya oke ee disini berbentuk buat pesanak oke buka lagi ya saya jawabkan pertanyaan langsung silahkan bagi yang mau bertanya tiga orang anak-anak ini anak-anak yang lain saya akan jual terima kasih terima kasih terima kasih itu diposisi oleh dua organisasi mungkin karena selamanya saya ada pemerintah bahwa mewain itu dinaikan oleh gedung karena permintaan tinggi karena harusnya jumlahnya harus 10 orang diisi 30 gitu padat permintaan tinggi berarti kan ya tay jumlah permintaan iya jadi kita naikkan sampai 20% boleh atau tidak terima kasih investasi gimana investasinya kita membeli emas di mana dividennya dividen dari emas anda diapain oleh dia dijual belikan oleh dia juga terus MUI nya ngapain? MUI nya terus ditanggapkan MUI gimana? tanggapan MUI bagaimana? itu masih belum tahu kemudian yang kedua menggunakan bunga seperti contoh deposito kita menaruhkan contohan tapi kita mendapatkan dividennya tiap tahun deposito dividen atau bunga namanya? bunga atau bagaimana? di mana? di lembaga apa? keuangan lembaga bank syariah atau bukan? kalau bukan bagaimana? kalau iya bagaimana? kalau bukan bagaimana? baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya bangangkan sinaran Nama saya Afif yang disini Trouet 보여 hanya ke subjects ya jadi ternyata Pian 可是anss persenangan wangan Masyaou disana dibangkat safam tapi ya lebih ada tradingnya Jual beli saham Jual beli saham itu sebenarnya apa gitu Jadi tanpa kita melakukan usaha langsung Jadi kita cuma melakukan Pertanyaan yang pertama Kemudian pertanyaan yang kedua Terkait Peminjaman uang Jadi misalnya gini Saya mau punya uang Misalnya satu M Ya Masya Allah Mabruk-mabruk Yang harus dikembalikan Sekitar lima tahun lagi Nah itu kan ada Kalau misalnya melihat Peminjaman uang itu ada Dan tambahan situasinya Dan future value uang itu Sekitar dihitungan lain kan Itu bertambah Dan berarti si orang tersebut Yang kita pinjamkan itu harus membalikan uang Lebih besar Satu koma berapa M Karena ada nilai inklasi Nah itu Apakah kemasi Atau nilai Itu aja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenapa? Supplier ayam Makanan ayam atau ayam? Ayam Ayam Kurang jelas Kurang jelas suaranya Profit sharing Sampai profit sharing sudah jelas Terus selanjutnya Bagi hasilnya dalam Untung Terus Kalau gak untung gimana? Kita tetap bayar juga Jadi Supplier Ini yang menawarkan kepada saya Jadi itu masih Terima kasih Kalau kemudiannya gitu Nah tadi Dari penjelasan itu Termasuk di bayar Iya Nah akhirnya saya menawarkan Oh yaudah ini Mau utuh Mau bunyi Kita berarti sama-sama gitu Iya Nah tadi Saat keperjalanannya Dia masih supplier Supplier ayam Sebuah catering Iya Cateringnya ini Kita Cateringnya ini kenapa? Cateringnya yang bangkrut gitu Terang Oh bangkrut Terus Tapi bukan Sebenarnya bukan bangkrut Tapi uangnya itu Dinalikan oleh Salah seorang karyawannya Iya Intinya bangkrut lah Iya Nah terus kita Kita bisa Gak bisa bayar Suppliernya Iya Ini supplynya Yang dapatkan Untung Iya Nah itu Banyak Apa-apa Berarti Dia bisa dikatakan Dugi Dan berarti Hasilnya Berarti Gitu Tapi Supplier yang ini Masih memotong Hakan untuk Membayar Supplier Iya Dan itu Berapa kali Dari berapa Perus juta Belum sudah Membayar Berapa Berapa Muta Nah Apa-apa Warga itu Warga itu Statusnya apa Iya Nah itu Itu pertanyaan pertama Oh pertama itu Pertanyaan kedua Kita menyelamatkan Apa Apa Oh iya Oh iya Mumpung Macnya sedang bagus Sebenarnya Sebenarnya Menyambung Pertanyaan yang Sampir Kalau kita Menjadikan uang Kalau Kalau Menjadikan uang Iya Terus Menjadikan uang Iya Yang diberikan uang Atau emas Uang Uang Dinilai dengan emas Nanti dibayar Uang atau emas Uang juga Harga emas Di waktu itu Assalamualaikum 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 Ya Mungkin Bisa Sebelum Untuk Tahu Kita Menjadikan Kedia harga Karena Permintaan yang Baik Iya Hukum Ekonomi Sunatullah Sebetulnya Bukan Hukum Ekonomi Sunatullah Bahwasanya Harga Sesuai Dengan Permintaan Dan Barang Kesesediaan Barang Dan Permintaan Bila Permintaan Banyak Kemudian Barang Dan jasa Sedikit Otomatis Harganya Tinggi Seperti sekarang Bawang Permintaan Banyak setiap hari Yang akan makan Bawang kan Barang sedikit Apa yang terjadi Harga Naik Bila Bila bawang Banjir Banjir Bawang Orang Dikasih Gratis Bentuk Tidak Mau Ada Harganya Bawang Tidak Ada Harganya Siapa Menentukan Ini Allah Jalla Fi'ullah Bila Manusia Tidak Menzalimi Satu Dengan Lainnya Kalau dia Sengaja Menimbun Ingin Menzalimi Ingin Menaikan Harga Tapi memang Murni Karena Gagal Panen Terjadi Banjir Segala Macam Ketika Terjadi Seperti Ini Masa Rasulullah S.A.W Harga Barang Naik Karena Pasokan Makanan Pokok Dari Luar Sedikit Kalau satu Lain Hal Maka Para Sahabat Datang Rasulullah Ya Rasulullah Sa'ir Lana Tetapkan Harga Jawaban Rasulullah S.A.W Inna Allah Hual Musa'ir Sesungguhnya Allah Menetapkan Harga Itu Rasulullah Tidak Mau Menetapkan Harga Itu Karena Bila Rasulullah Tetapkan Harga Di Waktu Itu Terzalimi Siapa Para Pedagang Yang Harusnya Ingin Pertanian Pedagang Juga Para Produsen Barang Yang Harusnya Didapat Keuntungan Tinggi Karena Permintaan Banyak Karena Sekarang Dipaksa Terzalimi Dia Maka Tidak Boleh Menzelim Allah Bila Itu Murni Karena Yang terjadi Tanpa Ada Kezaliman Manusia Bila Manusia Ditimbus Sengaja Tidak Dikeluarin Segala Satu Dan Lain Hal Maka Disini Fungsi Pihak Yang Berwenang Untuk Menghilangkan Kezalimin Bagi Orang Yang Banyak Boleh Dipaksa Dia Untuk Menjual Dengan Harga Yang Pantas Untuk Waktu Waktu Itu Jelas Tidak Masalah Kalau Karena Permintaan Banyak Allah Mengingat Berikan Rezeki Kepada Dia Tapi Sabar Kalau Ini Akan Tinggi Harganya Banyak Pertama Putsal Yang Lain Akan Terjadi Persaingan Turun Lagi Harganya Siapa Yang Mengatur Ini Semua Allah Ketika Di